Intro Hasil pemeriksaan MRI siswi SD di kresik yang diduga dianyanya temannya hingga putar sudah keluar. Dokter spesialis mata dari rumah sakit imusina yang memeriksa siswi tersebut menjelaskan tidak menemukan adanya bekas luka kekerasan, namun dokter membenarkan adanya penurunan penglihatan pada mata kanan korban, sedangkan mata kirinya kondisi normal. MRI bisa dikenali semua kelainannya. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun. Bekas darah, bekas biberi bagian dari darah, kelainan-kelainan sarap, tidak ada secara anapologi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini, bekas terjadi kekerasan. Polisi masih terus menyelediki kebenaran kasus ini. 47 saksi sudah diperiksa, namun tidak ada satupun yang melihat perundungan ini terjadi. Dari pemeriksaan sementara kamera pemantau sekolah, CCTV tidak berfungsi sejak 1 Juni 2023, dan baru aktif 18 Agustus 2023, sehingga tidak merekam kejadian penganiayaan terhadap siswi tersebut. Sampai saat ini belum ada yang melihat langsung kejadian tersebut, namun kami akan tetap menambah jumlah saksi untuk kami periksa, sehingga bisa membuat jelas terjadinya perkara tersebut. Sedangkan hasil dari CCTV yang dari bit lapor menyatakan bahwa CCTV tersebut aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023. Setelah itu memang dekoder CCTV tersebut dalam kondisi mati, sehingga tidak merekam aktivitas elektronik sampai itu. Kasus dugaan penganiayaan ini mencuat setelah awal Agustus lalu. Keluarga korban menyebut adanya penganiayaan yang dialami korban dan diduga dilakukan kakak kelasnya. Akibat kejadian ini, keluarga menyebut salah satu mata korban mengalami kebutaan. Tim Liputan, Kompas TV Gresik dan Surabaya, Jawa Timur.